Finisius Junior memiliki peran vital dalam kesuksesan Real Madrid memenangkan gelar ke-15. Satu golnya ke gawang Borussia Dortmund menjadikannya sebagai pemain spesialis laga final. Sebelumnya, Finisius juga menjadi penentu kemenangan di final Liga Champions edisi 2022. Di usianya yang baru menginjak 23 tahun, sang winger semakin menunjukkan kematangannya. Padahal di awal kedatangannya, Finisius sempat digadang-gadang sebagai pemain gagal. Bagaimana kah Finisius Junior menemukan kematangannya di usia muda? Sempat dihujat fans Real Madrid Awal karir Finisius Junior di Real Madrid harus melewati banyak jalan terjal. Pemain asal Brazil ini sudah dibebani harapan tinggi karena diboyong dengan harga fantastis. Los Blancos harus merogoh kocek senilai 45 juta euro untuk merekrut Finisius. Di musim perdananya, sang pemain kesulitan memikat hati Julen Lapotegui untuk menjadi starter. Mantan pemain Flamingo ini beberapa kali dilempar ke tim Junior Real Madrid Castilla. Finisius juga kalah saing dari rekan senegaranya sendiri yakni Rodrigo Goez. Nasib pemain kelahiran Sao Gonzalo ini semakin terpinggirkan saat Zinedine Zidane datang. Finisius malah dihantam cedera lutut parah yang memaksanya absen satu bulan. Sang pemain cuma bermain tiga kali dibawah asuhan Zidane pada musim 2018-2019. Namun pelatih asal Perancis ini mulai terpesona dengan skill istimewa Finisius. Finisius masih berusia 18 tahun dan akan menjadi masa depan Real Madrid. Saya yakin pada hal tersebut. Dia masih berkembang untuk bermain lebih baik, tapi saya akan mengandalkannya. Zidane sempat meminta manajemen untuk meminjamkan Finisius ke klub lain demi menambah jam terbang. Finisius Junior juga sempat dibandingkan dengan Ansu Fati yang membela Barcelona. Banyak pihak yang memperdebatkan siapa yang lebih hebat dari kedua Wonder Kid ini. Gerard Pique selaku legenda Barcelona berani mengklaim Ansu lebih hebat dari Finisius. Ansu atau Finisius? Finisius lebih cepat, kuat, dan bertalenta. Sementara Ansu punya insting mencetak gol yang lebih baik. Dan bisa bermain sebagai striker. Saya merasa Ansu lebih baik karena bisa mencetak gol yang lebih tajam. Tegas Pique. Komentar Pique ini bisa dibuktikan dengan catatan gol Ansu Fati yang lebih tinggi. Di musim 2019-2020, sang pemain berhasil mengemas 8 gol di semua kompetisi. Publik katalunya mulai percaya Ansu Fati sebagai titisan Lionel Messi. Terbukti, pemain keturunan Guinea itu mampu memecahkan rekor sebagai pencetak gol termuda di La Liga 2019. Ernesto Valverde memuji kipra cemerlang Ansu Fati bersama Barcelona. Ansu adalah penyerang yang lihai melewati lawan, serta punya penyelesaian akhir yang bagus. Dia masih muda, tapi punya banyak skill yang bagus, tutur Valverde. Performa ini berbeda jauh dari Vinicius Junior yang selalu gagal membuktikan diri. Pemain asal Brazil ini hanya bisa mencetak sedikit gol meskipun diberi banyak kesempatan. Hal itu diperparah dengan sikap buruk Vinicius Junior di atas lapangan. Sang pemain dianggap tak bisa memberikan respek kepada lawan dengan melakukan selebrasi provokatif. Pemain sekelas Raul Albiol bahkan sampai kesal, karena Vinicius gagal menjaga sikapnya di atas lapangan. Eks pemain Real Madrid ini menjuluki sang pemain sebagai penipu. Albiol merasa Vinicius sudah bermain kasar dan justru banyak melakukan diving di laga kontra Villarreal musim lalu. Dia bertabrakan dengan bahu saya, jika benar-benar saya menyikutnya, dia akan meninggalkan lapangan, kata Albiol. Kemampuan matang di usia 23 tahun Vinicius tak serta-merta mengubah sikapnya yang selalu diselimuti kontroversi. Alhasil, sang pemain kerap mendapat rasisme dari para penggemar La Liga. Namun, manajemen Real Madrid tak memperdulikannya dan tetap fokus membina Vinicius. Kematangannya semakin terlihat pada usia 23 tahun dengan memberikan banyak gelar. Sejauh ini, Vinicius sudah mengoleksi 12 gelar dari 6 ajang berbeda. Mulai dari Liga Champions, La Liga, Copa del Rey, Piala Dunia Antar Club, Piala Super Spanyol, dan UFA Super Cup. Vinicius berhasil mencatatkan beberapa rekor gila di beberapa ajang. Di Liga Champions, pemain kelahiran Sao Gonzalo itu sukses mencatatkan gol di tiga edisi semifinal Liga Champions. Salah satunya di pertandingan semifinal musim 2021-2022 dan 2022-2023 saat melawan Manchester City. Catatan ini semakin sempurna ketika Vinicius mencetak gol melawan Bayern München. Dilansir dari media gol, hanya ada tiga pemain yang berhasil mencatatkan rekor tersebut. Mulai dari Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, dan Jari Litmanen. Rekor lainnya sempat dicatatkan oleh Vinicius Junior pada Piala Super Spanyol. Ex-flamingo ini jadi satu-satunya pemain asal Brazil yang mencetak hat-trick kontra Barcelona di ajang itu. Catatan ini membuat dia sempat dijajarkan dengan Zinedine Zidane, Sergio Ramos, dan Predrag Nijatovic. Spesialis pencetak gol di final Liga Champions Ucapan Guilemba Lagu semakin terbukti dengan kontribusi besar Vinicius Junior. Pemain 23 tahun ini berhasil menghadiahkan trofi Liga Champions untuk Real Madrid pada tahun 2022. Vinicius punya andil besar dengan melesakan satu-satunya gol kemenangan. Dengan begitu, dia berhasil mendapatkan trofi Eropa pertamanya selama berkarir di sepak bola. Pemain kelahiran 2000 ini sampai kehabisan kata-kata usai menjadi penentu kemenangan. Ini sulit dijelaskan. Itu adalah perasaan yang tidak bisa diulang. Ini adalah momen penting dengan jersey terbaik di dunia. Kata Vinicius Keberhasilan ini sekaligus sebagai pembuktian performa dari Vinicius. Sebelumnya, penyerang bertinggi 176 cm ini sempat dihujat karena penampilan yang kurang konsisten. Akan tetapi, Vinicius melakukan pembuktian dengan mencatatkan rekor gila. Dilansir dari Opta, dirinya masuk dalam jajaran pencetak gol termuda di final dengan usia 21 tahun 332 hari. Sang pemain juga berhasil mencatatkan 4 gol dan 6 asis di Liga Champions musim 2021-2022. Ini membuatnya menjadi pemain Amerika Latin pertama yang berkontribusi 10 gol di usia 21 tahun. Sebelumnya, statistik ini hanya mampu diraih oleh Lionel Messi pada tahun 2009. Sejak saat itu, namanya mulai dipandang karena mencatatkan berbagai rekor di usia muda. Vinicius Junior seakan ketegihan mencetak gol di partai final usai membawa Real Madrid lolos ke final. Setelah final 2022, saya ingin memenangkan satu final lagi dan final lainnya, kata Vinicius. Winger Brazil itu bertekad mencetak gol dan bisa menutup musim ini dengan indah. Pasalnya, Vinicius ingin mengawinkan gelar La Liga dan Liga Champions. Kami harus siap untuk pertandingan ini. Kami harus mempersiapkan diri dengan sangat baik untuk momen penting yang akan menjadi puncak dari musim yang brilian, kata Vinicius. Vinicius berhasil membuktikan omongannya dengan mampu menyumbangkan satu gol. Vinicius bahkan berhasil menyamai rekor cemerlang dari Lionel Messi sebelum usia 24 tahun. Ex-pemen Flamingo itu telah terlibat dalam 22 gol dari fase gugur hingga final musim ini. Dengan rentetan hasil positifnya, Vinicius Junior menjadi kandidat terkuat untuk memenangkan Ballon d'Or. Jude Bellingham mengakui Vinicius Junior layak memenangkannya. Saya tahu saya bisa menghibur penonton, tapi tidak ada yang bisa melakukannya seperti Vinicius. Ketika dia dalam kondisi terbaiknya, saya pikir dia adalah pemain terbaik di dunia, kata Bellingham. Dorival Junior menyebut kegagalan Vinicius memenangkan Ballon d'Or akan jadi kejanggalan besar. Atas segala yang sudah dia capai di sepanjang musim ini, maka akan jadi sebuah kejutan besar jika Vinicius Junior gagal meraih penghargaan Ballon d'Or tahun ini, tegas Dorival. Dengan performa impresif Vinicius Junior musim ini, akankah Vinicius bisa memenangkan gelar Ballon d'Or? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!